Selamat malam, salam olahraga Kesempatan kali ini saya uji magazine Jericho kaliber 4,5 Yang mengalami kebocoran ya Magazine Jericho mengalami kebocoran yaitu hal yang sangat wajar karena emang perlu perawatan Karena emang faktor jangka waktu ya Faktor usia yang pasti kalau sudah terlalu lampau lama harus dilakukan servis Karena silsil orang ya sudah cukup mengeras Sudah tidak bisa elastis Milik dari Pak Rio yang ada di Kecamatan Metrobusat Di Lampung ya Dikirim garis olsop untuk melakukan servis Ini unit magazine Jericho kaliber 4,5 sudah dilakukan servis Dan syukur sekarang sudah beres Sekarang kita uji Redam ke dalam air Coba diperhatikan tidak ada gelembung yang keluar ya Kalaupun hanya ada gelembung keluar satu ataupun dua sampai tiga Dan hanya sekali itu tidak ada masalah Karena emang ada sirkulasi udara ya atau CO2 Tapi kalau waktu anda rendam begini langsung beruntun Gelembung terus menerus keluar itu dibastikan akan bocor Ini sudah Ini di bagian valve sudah aman Tidak ada gelembung yang keluar Sekarang kita pastikan bahwa ini masih ada sisa CO2 Masih ada sisa CO2 Sekarang kita buang Dengan menekan ujung valve ya Kita bersihkan dulu Kita buang sedikit Dibastikan ini bahwa ada CO2 Bukan rekayasa Kita coba buang Coba dengerkan suaranya Nah itu ya Ya sudah Sudah kosong Ya oke untuk rekan-rekan yang mengalami terobol yang sama Kerusakan magasin Bocor Bisa menghubungi di kontak kami Riz Osoft Untuk tips aman Bila menggunakan Magasin Pada saat Anda memasang Dibujakan Satu tabung Satu kali Dua puluh empat jam Harus habis Jangan menyiman terlalu lama Yang pasti nanti O-ring-o-ring Ataupun seal Akan cepat Kalah Rusak ya Jadi dihancurkan Hanya satu tabung Dibunakan Satu kali dua puluh empat jam Tidak boleh mengendap Di dalam magasin terlalu lama Oke itu aja Terima kasih informasinya Salam olahraga Salam satu laras Para airsoftware seluruh Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton